Mengapa Indonesia butuh pemimpin yang menjunjung pluralisme telah hadir bersama kami Direktur Lembaga Pemilih Indonesia LPI, Boni Hargens, yang baru saja merilis hasil survei pemimpin yang paling pluralistis dan tokoh politik nasional yang juga mantan Ketua MPRI Hidayat Nur Wahid. Selamat pagi Pak Boni, selamat pagi Pak Nur, selamat datang di Berita 1. Baik, pertama untuk Boni sendiri, apa latar belakang Anda membuat survei tokoh nasional yang paling pluralistis? Ya, sebetulnya lembaga kami memang punya paradigma yang tersendiri. Kita ingin wacana politik menuju pemilu ini harus didominasi oleh isu-isu yang berkaitan langsung dengan persoalan kebangsaan, dengan masalah Indonesia pada substansinya, jadi bukan persoalan-persoalan di permukaan. Maka kita tidak mengambil kajian-kajian yang bersifat, apa yang mengacu kepada persoalan popularitas dan sebagainya. Karena kita menganggap bahwa itu hal yang tidak begitu mendalam dan tidak mencerdaskan pemilih. Jadi isu-isu yang kita angkatin itu isu-isu yang berkaitan dengan bagaimana kita mencerdaskan masyarakat, memberi referensi yang memadai untuk dia bisa bawa masuk ke dalam bilik suara ketika di pemilu nanti. Oke, kenapa pluralistis? Kita melihat persoalan Indonesia belakangan dari dulu, tapi belakangan juga kembali muncul, yaitu kekerasan-kekerasan horizontal. Dan persoalan pluralisme ini kemudian yang seharusnya menjadi modal bangsa Indonesia, itu kemudian bagi sebagian orang itu menjadi masalah. Kita di Jakarta belum lama persoalan lurah susan. Kita juga masih ingat bagaimana Menteri Dalam Negeri, Pak Gamawan juga menyebut ormas tertentu dan itu memicu banyak sekali dugaan, teka-teki dan sebagainya soal bagaimana ormas seperti ini dihadapan pejabat negara seperti Medagrip. Oke, Pak Nur bagaimana pandangan Anda mengandai kepemimpinan nasional dalam kemajemukan sendiri yang ada di Indonesia? Ya, secara prinsip kalau kita sepakat dengan Undang-Undang Nasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebuah rujukan, yang disana juga akan bercerakan tentang pemilihan presiden dengan segala perniknya gitu, ya pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang menghormati tentang kebenekaan dalam ketunggal ikan Indonesia itu sebuah kenecayaan, sebuah kepastian bebitnya. Tinggal lagi kan permasalahannya presiden kan tidak datang sendiri, dia tidak jatuh dari langit, atau dia tiba-tiba kayak radian sadropi ningit dan keluarin. Kan dia dipilih oleh rakyat. Nah, seorang pemimpin yang pluralis sesungguhnya juga hadir dari masyarakat yang pluralis. Sekarang saya kira yang juga masalah, bagaimana mendidik masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang toleran, masyarakat yang tenggang rasa, masyarakat yang menghormati keragaman, masyarakat yang tidak memaksakan tentang mayoritas, minoritas, minoritas, mayoritas. Karena realitas kita di Indonesia, oke mungkin ada satu kelompok mayoritas di tempat tertentu. Di tempat yang lainnya mayoritas kelompok yang lainnya. Suku tertentu mayoritas di tempat tertentu, di tempat yang lain suku yang lainnya menjadi mayoritas. Jadi saya kira memang sekalipun istilah pluralisme menjadi perdebatan panjang dalam konteks, risiplin ilmunya, banyak orang sudah meninggalkan istilah pluralisme karena punya masalah masyarakat sendiri. Tapi kemajemukan saya kira yang diingatkan adalah sosok yang bisa memayungi seluarga bangsa Indonesia dan karenanya menjadi ketua atau presiden seluarga bangsa. Di titik itu karena kami juga mengingatkan pada waktu pembahasan RU tentang Pilpres kami, Fakti PKS, tetap mengusulkan agar ada aturan yang melarang rangkap jabatan presiden dengan ketua umum partai. Sebagai ketika dia menjadi ketua umum, ketika dia menjadi presiden, dia ada ketua umum untuk seluruhnya. Itu bagian dari kemajemukan juga gitu. Jangan dia sudah menjadi presiden, masih ketua umum satu partai, tanpa beban. Dan itu merepotkan yang lain. Jadi secara berikut saya yang tegaskan bahwa ya presiden yang mengayomi seluruhnya, yang menjaga kebinekaan kita, itu kepastian. Tetapi dia tidak hadir sendiri, dia dipilih oleh rakyat. Karena sangat penting untuk menghadir rakyat yang juga menghormati keragaman itu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nur. Sebentar Pak, menarik karena tadi saya mendengar bahwa teorinya ibaratnya kan seperti itu ya. Yang ingin dicapai. Nah, tapi bagaimana pandangan Anda sendiri terhadap kepemimpinan mungkin dua periode terakhir lah. Apakah ketua presiden segala bangsa itu sudah tercipta atau bagaimana? Ya, permasalahan kan dalam konteks Indonesia ya. Kita mengetahui bahwa Indonesia ini kepemimpinan tidak lagi tunggal. Ada yang disebut dengan desentralisasi kepemimpinan. Kewenangan tidak lagi terpusat pada seseorang. Kewenangan pun juga sudah dibagi. Ada kewenangan eksekutif. Eksekutif pun tidak seluruhnya ada di pusat. Ada juga kewenangan di tingkat lokal. Provinsi maupun kabupaten. Kemudian ada juga kewenangan yang dikaitkan dengan adanya lembaga judikatif. Dan dengan adanya lembaga legislatif. Jadi menurut saya, yang paling penting menurut saya tidak lagi saling menyalahkan ya. Karena kita harus berpikir ke depan. Jadikanlah segala yang terjadi sekarang sebagai pelajaran yang sangat baik. Dan karenanya rakyat harus niteni kalau seorang Jawa. Nandain nih. Siapa sih yang selama ini calon teraktif ternyata menghadirkan kondisi yang tidak nyaman dalam pola hubungan antar pihak. Dan siapa yang mengayomi seluruh pihak. Saya ketegaskan bahwa dari presiden yang anda yang disebut sebagai bapak pluralisme itu adalah Gus Dur. Dan Gus Dur adalah seseorang yang latar belakangnya justru dari pesantren. Jadi tidak serta-merta kalau Islam itu artinya adalah anti-pluralisme. Jangan pula kemudian dibuat satu opini bahwa seolah-olah kalau pemimpin dari kalangan latar belakang agama. Itu pasti kemudian membahayakan pluralitas di Indonesia. Justru yang disuruh bapak pluralisme adalah Gus Dur yang latar belakangnya pesantren. Kalau saya merujuk pada hasil penelitiannya atau hasil survei-nya Bung Boni Hargen. Jangan disebutkan Pak S.B itu di angka nomor 15. Atau nomor 14. Tapi yang nomor 10 siapa? Pak Surya Darma Ali. Justru dalam hasil penelitian beliau, Pak Surya Darma Ali yang latar belakangnya adalah YAYN, yang Menteri Agama itu dipersepsikan lebih pluralis dari Pak S.B. Itu bagian-bagian yang layak untuk dibedepatkan. Bahkan yang juga menarik adalah tokoh yang paling tidak pluralistis itu ada Pak Gaman Fauzi dan Pak Dino Patijalan. Anda tahu Pak Dino Patijalan itu lulusan Amerika, lulusan dari Barat, tapi dipersepsikan sebagian malah justru paling tidak pluralistis. Seharusnya pluralistis ya. Jadi karenanya Mas Li tidak sederhana. Tidak otomatis kalau Islam latar belakang pesantren kemudian anti-pluralisme. Tidak otomatis kalau tidak pesantren bahkan tamatan Amerika artinya adalah sangat pluralistis. Ternyata penelitian beliau tidak mengatakan begitu. Ini menarik ya. Oke kita akan lihat ini hasil grafisnya bagaimana penelitian dari LPI sendiri. Pak Boni kita lihat tokoh politik paling pluralis. Kategori elit baru ini orang-orang yang sudah berpolitik kurang dari 10 tahun ya. Kita lihat di peringkat pertama ada Jokowi dengan nilai 5,12. Ini dari skala 0 sampai 10 ya. Lalu juga Haritanu aja ada nih 5,07. Ali Masyur Musa 5,04 dan Abraham Samad 4,44. Wah ini ketua KPK juga masuk gimana nih? Jadi gini, pluralisme itu kan bukan sekedar narasi. Yang kita kaji itu pluralisme bukan sekedar narasi tapi juga sebuah tindakan. Artinya bagaimana seorang figur pemimpin tidak sekedar berwacana tentang pluralisme tetapi apa yang dia lakukan. Tindakan. Berarti operasionalisasi dari gagasan-gagasan yang ada di kepala. Nah ini sebetulnya yang membuat keberagaman nilai ini menjadi menarik dan justru bagi sebagian orang menjadi debatable. Ya kenapa misalnya Pak SBY tadi rendah nilainya. Kita melihat selama pemerintahan Pak SBY memang banyak kekerasan sipil yang terjadi dan negara kelihatan diam terhadap konteks ini. Ya dan kami menganggap bahwa crime by omission, kejahatan karena diam itu justru lebih berat daripada crime by mission. Maka kita menilai pemerintahan SBY dan Pak SBY, SBY Presiden itu memang tidak pro terhadap persoalan pluralisme dan tidak mengadvokasi atau mempromosi hak-hak minoritas. Kita langsung masuk nih data grafis kedua yang kita punya di sini. Ini hasil penelitian tokoh politik paling pluralis. Ini kategori yang terlama yang di atas 10 tahun dia sudah berpolitik. Di peringkat pertama Surya Palo 5,98 skala 0-10. Megawati dan Prabowo sama-sama 5,97 beda tipis. Yusuf Kalen 5,58. Akbar Tanjung. Mahfud MD 5... Ya skala 0-10 ini di peringkat lima. Nah, kalau tadi kan ada yang paling, ini paling tidak sekarang ya. Tokoh paling tidak pluralis kategori elit lama justru dari angka yang paling kecil adalah ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Skalanya 2,57. Habis itu ada Gamawan Fausi 2,6. Hayono Isman 2,73. Joko Suyanto 2,75. Hatta Rajasa 2,83. Sutyoso juga ada 2,92. Ical Abu Rizal Bakri 3,17. Ini artinya dari antara semua ini, Ical paling pluralis ya dari antara tujuh tadi. Begitu? Ya, kita nggak bisa membacanya sebegitu juga. Ini kan pembacaan yang apa namanya tadi, parsial ya. Sebetulnya yang harus kita lihat adalah kenapa nama-nama ini kemudian tidak ada di papan atas. Ya itu tadi, karena kita melihat ini indikator kita kan ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah soal wawasan ke Indonesia, dan yang kedua itu soal sikap moderat ya. Seberapa mampu dia bersikap moderat, artinya berdiri di atas semua kelompok dalam sebuah isu tertentu, dalam sebuah konteks, atau kemudian indikator yang ketiga soal apakah dia aktif atau proaktif mengusulkan, atau mendorong sebuah kebijakan yang pro terhadap pluralisme, atau yang menjamin hak-hak minoritas, dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga ada beberapa indikator lain. Nah, artinya bahwa dari semua indikator ini, kemudian kita memiliki definisi tentang pluralisme itu. Dan yang lebih penting lagi bahwa pluralisme bukan sekedar sebuah narasi, tetapi juga sebuah aksi, sebuah tindakan. Dan disitulah kemudian kawan-kawan politisi ini kemudian banyak mendapat nilai rendah. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa ini kajian kualitatif, yang kemudian diskors dengan metode kuantitatif. Artinya skop penelitian ini hanya pada kelas menengah, pada kelompok pencipta opini. Dan kita mengkaji, biasanya selama ini kita kaji pandangan para pakar, aktivis, pandangan dari pelaku media, dan sebagainya. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bonita di bawah pluralisme itu bukan cuma sekedar wacana, tapi aksi ya. Apakah sesulit itu ya? Maksudnya tantangan terbesar apa sih dalam mengimplementasikan pluralisme di Indonesia? Apa mencari sekali bergusdur gitu, sulit gitu Pak Nur? Atau gimana nih? Ya, secara prinsip saya sepakat ya dengan Bung Bayi Harian, sebabnya ini tidak boleh hanya sekedar narasi, harus menjadi aksi. Dan aksi itu betul-betul harus dilakukan, jangan juga hanya narasi aksi gitu. Aksinya juga hanya narasi, jangan juga. Betul-betul kita terjun untuk menghadirkan yang kita persepsikan sebagai pemimpin yang mengayomi, yang pluralistik itu. Dan tadi saya katakan bahwa di antara kerumitan Indonesia adalah, dan di situ juga menjadi titik unggul daripada Indonesia, kita itu sangat-sangat beragam. Kalau tadi relasi antara minoritas-mayoritasi atau melindungi minoritas, siapa ke minoritas? Kalau Anda ke Indonesia Timur, siapa minoritas? Kalau Anda ke luar daerah, luar Jawa, suku apa yang minoritas? Siapa suku apa yang minoritas? Itu bagian-bagian dari yang kemudian saya ingin mengatakan dijadikan faktor konflik tidak. Tapi kita memahami realita untuk kemudian kita tidak lagi saling membelenggu atau saling menelikung. Inilah realita kita, dan mari kita memberikan kontribusi yang terbaik yang kita miliki untuk bisa mengatasi masalah-masalah ini. Dan jelas, Indonesia kita masih mengajul pada sistem paternalisme. Pemimpin menjadi rucukan. Dan tadi saya katakan pemimpin tidak ada sendiri, dia dipilih oleh rakyat. Jadi di antara problematika adalah bagaimana menghadirkan kesadaran rakyat, agar nanti Anda pilihlah pemimpin yang betul-betul menghadirkan yang kita harapkan semayung semuanya. Sebab pemimpin sekali lagi dia tidak bisa memaksakan selu pemimpin Anda. Dia dipilih oleh rakyat. Bagaimana rakyat memilih pemimpin yang mengayomi semuanya? Ini sangat menarik. Akan kita tahan dulu sebentar, kita bahas lagi di sebuah berikutnya. Pemirsa, dialog mencari pemimpin pluralistis untuk Indonesia akan segera kita lanjutkan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog dalam Jurnal Pagi. Bagaimana Indonesia Mencari Pemimpin Pluralis? Dan bersama dengan Pak Boni serta Pak Nur, kembali ke Pak Boni. Ada yang menarik dalam hasil survei ini, tadi kalau kita lihat dari grafisnya ya, ternyata SBY Anda tempatkan di posisi paling bawah sebagai toko nasional yang paling tidak menjunjung pluralisme. Ini menurut survei yang di sini. Padahal, Organisasi Appeal of Conscience Foundation ACF di Amerika menganugerahkan SBY World Statement Award 2013. Ini bagaimana nih dengan adanya seperti itu? Justru itu menjadi masalah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kapan terjadi peristiwa di Temanggung? Ketika pelaku pembunuhan terhadap Ahmadiyah itu hanya dipenjara sekian bulan. Dan siapa presiden pada saat itu? Dan apa sikap pemerintah? Terus apa yang terjadi dikendal baru-baru ini? Apa yang terjadi dengan ormas-ormas radikal yang berjubah agama? Yang marak sepanjang pemerintahan SBY. Jadi kita tidak, sekali lagi saya katakan bahwa pluralisme bukan persoalan narasi semata, ini persoalan aksi. Dan yang kita persoalkan dalam penelitian ini adalah pertama narasi, gagasannya, ide-idenya. Itu betul. Mungkin presiden punya ide yang bagus sekali soal ini. Tetapi aksi yang kedua, yang paling penting adalah aksi. Dan di sini yang kita tuntut, Presis di sini lah banyak sekali hutang oleh pejabat publik yang mereka tidak tebus. Seperti Pak Mendagri misalnya. Dan dia tidak merasa bersalah ketika dia menyebut ormas radikal tertentu untuk dijadikan mitra kerja dari Pemda. Dan tidak merasa bersalah. Seolah-olah tidak mampu secara bijaksana mencerna dan mengaitkan antara omongannya itu dengan fakta kekerasan yang memang sudah terjadi. Itu kan sambaran mengamini apa yang terjadi. Dan ketika itu keluar dari mulut pejabat publik, itu adalah sebuah penyalahgunaan jabatan dan itu juga pembunuhan prinsip-prinsip baik tentang menjadi pejabat. Tanggapan ya Pak Nur terhadap yang sampaikan Pak Boleh? Ya, sekali lagi saya setuju ya bahwa memang semestinya bukan hanya pada tingkat narasi dan bahkan sementara perilakunya bertentangan dengan aksinya bertentangan dengan narasinya. Kalau dalam bahasa agama bisa jadi itu tanda-tanda kunafikan gitu ya. Kita kan orang berangganya baik itu ya yang kita omongkan itu juga yang kita kerjakan. Apapun agamanya saya kira sama. Hanya memang kalau kemudian terkait dengan aksi-aksi itu, ya sekali lagi karena negara kita negara hukum ya. Menurut saya biarlah hukum yang memberikan keputusan akhirnya terkait dengan segala yang sedang terjadi ini. Sambil bagaimana seluruh pihak kemudian menumbuh kembangkan sikap hidup yang betul-betul dan perilaku serta perundang-undangan yang mendukung adanya sikap yang kemudian bisa menghadirkan toleransi ini. Pada tingkat inilah saya kira juga menjadi bagian dari tantangan. Karena seringkali pertama aturannya sudah jelas. Tapi kemudian dia tidak ditegakkan, bahkan di-backingin. Masa akan resah. Sudah lapor ke polisi, tidak mendapatkan respon. Saya menolak segala bentuk swiping oleh masyarakat sibil, kepada masyarakat sibil itu pasti. Kritik saya adalah kemana penegakan hukum? Kan harusnya hukum itu tegak. Kalau hukum tegak, aparatnya tegak. Rakyat kan tidak harus melakukan dalam terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah ketika kemudian hukum absen, polisi sudah dilapori, tidak mendapatkan penindakan. Rakyat resah. Nah ini berarti menurut, sorry, menurut Anda Pandur berarti kekurangan dalam hal ini adalah dari penegakan hukumnya, dari pemerintahannya, sehingga konflik horizontal itu terus menajam atau bagaimana? Salah satu, salah satu diantar. Jadi kalau hukum itu tegak, kalau kemudian banyak kasus misalnya dalam cengketa pilkana. Sampai kemudian beragam kasus di solisatan misalnya, warga membakar kantor KPUD, membakar kantor wali kota. Karena KPUD dibiarkan melanggar hukum, polisi tidak melakukan penjagaan, rakyat kemudian menghadirkan. Jadi kalau saja aturan itu dilaksanakan oleh semuanya, kalau kemudian penegak hukum itu hadir untuk kemudian menjaga agar hukum itu tegak, saya yakin peristiwa-peristiwa intoleran, peristiwa-peristiwa sweeping, peristiwa-peristiwa itu semuanya akan dengan sininya terkoreksi dengan amat yang mendasar. Jadi sekali lagi saya ingin kembali bahwa rakyat Indonesia itu sangat patah analistik kok. Kalau mereka melihat bahwa para panutan mereka menegakkan hukum, melaksanakan aturan dengan maksimal, dan kemudian mengkomunikasikan dengan benar apa yang mereka lakukan, ya kalau Anda dikasih pilihan rakyat, Anda lebih suka ada di rumah dengan keluarga Anda, atau Anda turun ke jalan, dan kemungkinan Anda digebuki oleh masyarakat. Lebih suka di rumah dong. Iya, iya, iya. Berarti Pak Boni menyambung Pak Nur tadi. Begini, ini kaitan dengan survei kami. Kita melihat persoalan ini kan sebetulnya, pemimpin kita tidak pernah peduli tentang bagaimana cara berpikir masyarakat. Dan seakan-akan bahwa, tadi benar apa yang dikatakan Pak Nur, bahwa penegakkan itu penting. Tapi yang paling penting lagi adalah mengubah perspektif, cara berpikir yang salah, yang keliru. Saya ambil contoh misalnya, pernah Farhad Abbas itu mengeluarkan kalimat ini tentang Ahok. Ya mau bagaimanapun juga, pelat ente juga Cina. Dan hal seperti ini dianggap hal biasa. Padahal kalau di negara lain, pernyataan seperti ini sudah pidana. Dalam bahasa Jerman, ini belai digumpang hinaan. Dan itu harus bisa beri sanksi hukum oleh negara. Nah, kita ingin, pemimpin ke depan harus bisa mencetak cara berpikir kolektif masyarakat, mendidik masyarakat supaya berpikir seperti itu harus membawa kejahatan. Sehingga kita tira-tira, lu Cina, lu, 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 hitam Papua, lu, Kristen, lu, lu, gak, gak boleh. Cara berpikir itulah sebuah kejahatan terbesar. Karena dia diproduksi dalam kesadaran. Dan negara punya tanggung jawab, menciptakan masyarakat yang beradab, yang bebas dari segala macam cara berpikir yang sesat seperti itu. Nah, ini menarik nih. Jadi kombinasi, kalau Pak Nur bilang dari sisi penegakan hukum, salah satunya, lalu menurut Boni adalah cara berpikir. Saya membayangkan kalau kedua ini bisa dikombinasikan. Berarti menurut Anda sendiri, saat ini pemimpin yang ada belum memenuhi kategori seperti itu. Nah, selama ini kan sebetulnya persoalan pluralisme ini hanya menjadi wacana politik. Apa yang terjadi di lapangan, kemudian keragaman, kemajemukan itu dijadikan sebagai modal politik. Itu yang terjadi. Kenapa terjadi konflik dalam politik yang berjubah agama, konflik yang berbau etnik, dan seterusnya. Itu sebetulnya karena dipolitisasi. Faktanya, kita percaya betul masyarakat Indonesia itu masyarakat yang moderat, yang toleran. Islam Indonesia itu Islam moderat, harus diakui. Nah, kenapa kemudian muncul konflik-konflik itu? Karena ada kelompok kecil yang bermain politik dan melakukan mobilisasi rekayasa terhadap konteks ini. Sehingga kemajemukan menjadi persoalan. Dan kita ingin kesadaran ini harus dimulai dari elit politik. Supaya tidak terjadi lagi pengerusakan bangsa Indonesia dari atas oleh elit-elit ini. Baik, semakin menarik. Kita tahan dulu sebentar. Kita akan berlanjut untuk segmen ketiga. Tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama kami dalam dialog bagaimana Indonesia mencari pemimpin pluralis. Pak Nur, terkait dengan haunting fathers kita dulu. Bagaimana bapak bangsa kita bisa duduk bersama kemajemukan, bineka tunggal ika, ya kan? Semuanya oke. Terus makin ke arah sini kita lihat ada orde baru yang dengan represifnya berhasil menekan, konflik horizontal. Nah, sekarang ini kayaknya makin meluas tanggapannya Pak Hidayat Nur Wahid sendiri. Ya, perjalanan sejarah kita memang penuh lika-likunya. Jadi, sebelum ke sana saya ingin sedikit menambahkan, disampaikan oleh Boya Hargantari. Pertama, betul bahwa pola pikir harus dirubah. Jadi, memang tidak boleh setelah meluas tanggapannya, lu Kristen lu, Jawa lu. Tapi juga tidak boleh dikatakan, lu Islam teroris lu, lu pakai jilbab teroris lu, lu Islam Arab lu. Itu juga tidak menandakan pluralisme. Aktor politik yang tadi disebutkan, saya berani menegaskan bahwa itu bukan di partai politik bahkan. Itu justru adanya yang disebut dengan ORMAS. Atau mungkin LSM ya, atau YASAN. Tapi di partai politik, sebut siapa yang melakukan dirakan-dirakan itu. Semuanya dilakukan dalam konteks demokrasi, demokratis saja, dan semuanya terbuka. Jadi, kalau kita bicara tentang aktor politik, dan di antaranya kita bicara tentang kepemimpinan, nah itu pasti melalui jalur partai politik. Karena kan presiden, berbedaan dengan gubernur, ataupun wali kota, boleh dicalonkan oleh kalangan persorangan atau independen. Kalau presiden, atau calon presiden, wakil berbedaan, dicalonkan oleh partai politik. Nah, partai politik yang ada di Indonesia, saya berani mendekaskan bahwa mereka tidak memiliki agenda anti-politalisme. Mereka adalah sesuai dengan diri di partai politiknya, ya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang terbuka, yang mengajami semuanya, yang memperjuangkan untuk semuanya dengan segala dinamikanya. Ada masalah musyarakat, ada voting, dan itu semuanya ada dinamika demokrasi, dan itu yang sedang berjalan. Founding factors kita dahulu bisa melakukan itu dengan baik, karena sekali lagi, bangsa kita adalah bangsa paternalistik. Mereka bisa mendudukkan diri sebagai rucukan. Bung Karno, Bung Hatang, bisa menjadi rucukan. Beliau konsisten komitmen istrikuamah dalam bahasa Islamnya, dan kemudian bisa berkomunikasi dengan seluruh pihak, mendengar dari seluruh pihak, menghadirkan solusi tengah untuk beragam bermasalah yang ada. Pada masa Orde Baru, memang seolah-olah tidak terjadi tindakan-tindakan yang kita sebut sebagai anti-pluralisme sekarang. Karena waktu itu memang begitu kuatnya genggaman politik dan kekuasaan Pak Arto dengan represinya, dan kemudian rakyat seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Padahal rakyat sejujurnya menolak tindakan represi itu. Nah, barangkali kemudian kemarahan itu bisa tersalurkan ketika kemerdekaan berekspresi sekarang muncul. Tapi sekali lagi itu bukan berarti memberikan eksyus, memberikan pemulihan bagi siapa pun untuk melakukan tindakan-tindakan yang radikal, apalagi terorisme, intoleran, dan segala yang lainnya. Saya kira menjadi bagian yang penting bagi para yang disebut sebagai rujukan apakah itu yang formal, informal, termasuk rekan-rekan di kampus, rekan-rekan meneliti. Mari kita juga menjadi contoh terbaik tentang menghadirkan, bukan hanya segala lagi, bukan hanya narasi, tapi perilaku konkret yang menandakan bahwa kita memang mendukung hadirnya bangsa yang majemuk, yang saling menghormati, yang saling mengayomi dalam kebindekaan tinggal kita di Indonesia. Oke, menanggapi apa yang disampaikan Pak Nurit Babesan, kan kemajemukan Indonesia nggak mungkin hilang ya. Nah, bagaimana nih kriteria pemimpin yang plural, yang bisa mengayomi semua gitu? Karena kemajemukan itu kan fakta masyarakat modern, dimanapun, di Eropa juga majemukan. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana yang namanya multi-cultural politics. Politik multi-kultural itu, dan itu kan datang dari negara. Negara yang bertugas membuat aturannya. Nah, itu yang kita pedulikan sekarang. Bagaimana pemimpin bisa bersama-sama dan merumuskan sebuah konstitusi atau aturan hukum yang bisa mengayomi atau menjaga keutuhan dari masyarakat yang majemuk itu. Kembali ke omongan tadi di segmen pertama, memang kata pluralisme itu masyarakat konseptual itu perlu diganti. Karena ini terminologi kolonial sebetulnya ya. Orang memakai istilah multi-kultural sebetulnya. Cuman karena di Indonesia biasa dipakai kata pluralisme, jadi kita pakai kata pluralisme. Sudah dikoreksi juga di Indonesia. Iya, tapi artinya kan ini tidak hanya mengacu kepada kemajemukan agama, etnik, suku, tapi juga memang kemajemukan pandangan politik, cara berpikir, dan sebagainya. Tapi yang paling penting dan menjadi konsentrasi kita di sini adalah persoalan kemajemukan etnik dan agama. Karena memang ini yang selalu menjadi persoalan di Indonesia. Dan juga menjadi kapital bagi politisi-politisi pecundang untuk dimainkan dalam pemilu. Oke, setelah kalau kita lihat dulu suaranya turun ya, kita lihat ada Habibi, Gus Dur, Megawati, sampai dengan ESB. Sekarang mana yang menurut Anda paling menyediakan ruang, mengakomodir, mengayomi toleransi? Yang pasti dalam sejarah, Gus Dur tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sebagai presiden yang sangat peduli konsentrasinya luar biasa terhadap persoalan pluralisme. Bagaimana dia menjaga minoritas, dan juga saat yang sama tetap mayoritas juga diberi tempat yang terhormat. Artinya bahwa keseimbangan sosial itu yang betul-betul di tangan Gus Dur lah sebetulnya. Panur, perlu kita pemimpin seperti Gus Dur ini? Ya, sebetulnya sebelum Gus Dur, Bung Karno melakukan itu. Cuman mungkin karena kita berada di era reformasi gitu ya, yang paling langsung teringat ya Gus Dur. Bung Karno melakukan hal yang lakil Gus Dur itu dilakukan oleh Bung Karno. Oke. Oke, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ya, kita perlu selalu menghadirkan sosok-sosok kita yang begitu hebat ini. Dan di depan kita ada kesempatan emas pemilihan umum, baik legislatif maupun juga pemilihan presiden. Rakyat Indonesia, silahkan tengah rain nih, siapa saja ABCDF, baik hasil survei maupun bukan lain sebagainya. Yang Anda yakini bahwa memang betul-betul track record mereka, mereka betul-betul dari hati nurani dan perilaku mereka, mereka adalah sosok pengayom, sosok pemersatu, solidarity maker, mereka adalah betul-betul yang menghayati dan mengamalkan kebineka tunggal ikaan itu. Catat dia dan jadikan dia sebagai wakil Anda dan jadi pemimpin Anda ke depan. Dan satu jasa besar Bung Karno memang benar di sejarah itu ketika dia sepakat menolak piagam Jakarta. Jakarta charter yang ayat 1 di sila pertama itu ya. Sejujurnya tidak menolak, beliau kemudian mengakomendasi, menerima seluruhnya dan kemudian... Menyetujui penolakan, karena penolaknya itu datang dari... Menjadikannya sebagai yang menjiwai. Jadi sepakatnya demikian, jadi tidak ditolak dalam arti dihilangkan total. Tapi format piagam Jakartanya kan ditolak, Pak. Kan itu ada... Enggak, itu dong. Ini panjang perdebatannya. Piagam Jakarta bukan hanya tujuh kata. Piagam Jakarta ada di alini pertama, bukaan undang-undang dari 45 sampai alini keempat. Itulah piagam Jakarta. Oke. Jadi kalau diperkecil hanya tujuh kata itu. Ya, tapi artinya bahwa Bung Karno punya jasa ketika jam... Mungkin setelah ini akan ada episode lanjut, kita bahasin. Ya, Bapak, ini karena perdebatannya pasti saya yakin panjang. Kalau itu bukan Bung Karno, malah Bung Hatta. Baik, terima kasih banyak kadang-kadang Pak Boni, Pak Hidayat Nurwahid. Atas dialog yang mencerahkan, ini AC studio jadi gak berasa dingin kalau begini ya. Gak lapar lagi ya. Gak lapar lagi. Baik, demikian pemirsa dialog kita mengenai bagaimana Indonesia mencari pemimpin pluralis.